hey guys welcome back to my youtube channel udah lama ya aku nggak bikin video tentang cerita-cerita kayak gini, soalnya kemarin-kemarin tuh aku sering bikin video kayak stay in my life gitu-gitu jadi ini sorry ya kalo disiak, soalnya di luar lagi banyak notroa oke, jadi special 3000 subscribers, terus hari ini aku bakal spill January February-nya aku, favorit pertama aku di tahun ini gitu, jadi kayak di awal tahun ini aku sukanya apa aja kepentinnya apa aja ya kurang lebih aku bakal share sekarang, karena sekarang juga bulan-bulan Februari walaupun Februari-nya udah bukan awal-awal banget Februari-nya ya karena kemarin tuh aku, fase baru dimana kesibukan tuh makin naik karena emang aku juga kan sekarang udah masuk semester 2 gitu loh dan kalo udah masuk semester 2 di sekolahan tuh ya pasti lebih happy kan kegiatan belajarnya dan mumpung aku ada kesempatan, aku bakal share sekarang ke kalian January favorite-nya aku oke, karena di bulan Januari ini aku lebih ngutamain kayak hal-hal yang bisa bikin aku healing jadi aku di Januari kemarin itu sering banget dengerin lagu plus lagu-lagunya tuh kayak lagu-lagu yang bikin aku throwback sama tahun 2018-an gitu itu maksud aku tuh jadi gini, yang lagu yang aku dalam ini sekarang itu yang waktu itu pernah booming di tahun 2018 udah bertahun-tahun yang lalu kan, supaya aku bisa kayak sedikit chill lah vibes-nya karena kan hektik ya plus ini gawal tahun, ini masih hangat banget sama yang namanya rewind tahun-tahun sebelumnya jadi buat di bulan Januari untuk video yang berhubungan dengan musikalisasi aku udah pernah share juga sih di Desember ya hal-hal yang aku suka di tahun 2021 kemarin itu aku pernah bilang kalau aku tuh lagi nungguin rewind nah kalau buat video tentang musik sih aku sukanya itu kalau bulan Januari kemarin tapi di pertengahan ada perubahan dimana aku jadi suka sama lagu 2018-an jadi aku tuh cuma inget lagi waktu 2018-an tuh yang booming apa aja karena aku inget kalau di rewind tuh kan baca booming yang setahun yang lalu in case aku belum inget aku berarti kayak ngelupain tahun-tahun sebelumnya gitu kan terus aku tiba-tiba kepikir kenapa gak coba denger lagi yang dulu nah muncullah lagunya Isyana Sarasvati yang tetap dalam jiwa itu aku emang lagi suka banget, aku juga gak tau kenapa sampai sekarang masih suka denger tapi terus lagu Raisa juga yang Anganku Anganku sama Isyana juga sih itu terus Raisa yang... Raisa yang kali kedua terus Raisa, pokoknya banyaknya Raisa sama Isyana deh karena waktu itu boomingnya kan lagu-lagu yang kayak gitu ya terus aku juga suka sama lagunya Britney Spears yang criminal karena aku sempet ngeliat di FYP Reels Instagram aku ada yang bikin kayak dance pake lagu itu terus aku coba cari liriknya di Youtube liriknya doang sih aku namunya jadi kayak ternyata enak juga jadi lagu yang aku suka sekarang ada 3 ya kurang lagi top 3 nya itu berarti criminal Britney Spears terus ada tetap dalam jiwa sama Anganku Anganku itu yang aku lagi suka di belakangan Januari kemarin gitu kalau untuk skin care juri gak ada perubahan buat skin care dari tahun lalu sama tahun sekarang cuman bedanya aku sekarang itu berubahnya di bagian body lotionnya aja body lotion Nivea aku lagi suka belakangan ini terus kalau buat genre film oke kalau buat film kemarin juga aku sempet ada yang komen kok gak ngasih tau tentang duper tv-an sih suka nonton apa aku juri sukanya sama sinetron kalau buat sinetron aku sekarang dari tahun 2020 semenjak ada covid ini quarantine gitu ya aku biasanya setiap malam itu nonton ikatan cinta ada nonton sih kalau buat seri sekarang ya aku nonton di Netflix waktu itu waktu aku healing di Januari kemarin itu Blackpink Light Up The Sky sama Dora yang real life itu loh aku lupa namanya tadi aku bakal disini-sini aja namanya itu jujur lama banget loh film Dora kalau kalian misalkan gak sempet nonton di bioskop di Netflix ada karena itu Dora tuh main tahun berapa ya aku gak tau sih mainnya tahun berapa tapi pokoknya setau aku itu belum lama juga dari ya belum lama launchingnya ya belum lama primer di bioskop terus udah ada di Netflix gitu itu juga aku sebenernya awalnya cuman tau karena muncul di FYP reals aku gitu kalau Dora tuh ternyata ada yang real life tapi aku sewaktu itu gak langsung nonton karena emang waktu itu aku lebih senangnya nonton video kayak Cafe Vlog terus nonton Cafe Vlog yang estetik night routine yang kayak gitu-gitu tapi ternyata belakangan ini film juga cukup seru buat aku dan terakhir kan aku bilang di video yang 2021 hybrid itu aku nonton terakhir Sherina tapi sekarang udah berubah karena sekarang aku nonton terakhir itu Dora yang real life itu sebelumnya Blackpink terakhir itu itu aja sih oke sampai sini dulu aja video kali ini terima kasih kalian udah klik video ini dan tonton sampai akhir it means a lot for me don't forget to like comment share and subscribe udah lama gak ngomong itu ya bye bye I'll see you in the next one sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax